Hai hati-hati kalau kena tangan sini mempunyai efek gatal ya terkena kulit dia bisa iritasi menyebabkan gatal dan merah-merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel kamu ha hari ini kita akan bahas tanaman yang membuat iritasi di tangan yang bisa gatal-gatal ya eh namanya kalau di Sunda itu saat ini Nah kalau bahasa Indonesia itu jelantang ya seperti apa tanamanya yuk kita repit di depan kita sudah ada tanaman jenis jelantang ya atau dengan nama latin lap nama latin Laportea macrostasia ya eh jelantang punya nama latin itu laportea macrostasia ya eh tanaman ini ya mempunyai efek gatal ya eh eh seperti ini ya jadi seitan aman ini disini bergerigi ya bergerigi ini ada puluh apa bunganya sini ada bulu-bulunya sekitar sini nah gati-hati kalau kena tangan sini ini ya nanti bisa gatal ya ya kita balik kameranya biar lebih enak ya eh saya ambil tanamannya mudah-mudahan tidak gatal ya eh ini yang dinamakan jelantang ya raman jelantang ya eh di alam tanaman jelantang ini kalau eh terkena kulit dia bisa iritasi menyebabkan gatal dan merah-merah cara untuk eh apa namanya menetralisirnya ketika di di alam liar itu tinggal digosok pakai tanah ya eh jelantang sendiri sebentar ya punya punya manfaat ya punya manfaat yaitu untuk meredakan pembesaran prostat eh Cina yang pertama ya yang kedua nah yang kedua sebagai anti-alergi ya ini juga bisa dipakai sebagai anti-alergi pemenpatan daun jelantang terus bisa menghentikan untuk pendarahan juga ya jadi banyak manfaat dari jelantang ini ya kita balik kameranya biar lebih enak ya ya daun jelantang yang tadi kita bahas ya kita selanjutkan ya selain menghentikan pendarahan juga dapat mendorong apa melawan eh eksim ya juga mendorong produksi hasil jadi memang banyak manfaat dari daun jelantang ini ya eh kita balik kita balik kembali ya jelantang 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 ini walaupun bikin gatel tapi kalau daunnya sudah diambil dicuci bersih ya terus kemudian direbus ini bisa dipakai untuk sayur saya untuk talapan ya ya hati-hati dalam pengelolaannya ya jadi memang eh daun ini di alam liar banyak tumbuh biasanya daerah yang nanti bilang semak juga enggak tapi dia eh berkolaborasi dengan jenis rumput yang lain ya cirinya sendiri yang kita lihat disini nah disini nih cirinya daunnya bergerigi ya seperti yang dibahas sebelumnya seperti daun eh bentuknya mirip dengan daun sirih dia hanya bergerigi terus dia punya bunga ini menyebabkan gatal di kulit ya Oke itu aja yang bisa saya review di sore hari ini Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ya Terima kasih saya tutup bila itu kuliah daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati